Tidak ada uang, mesti ke hutan dulu dari damar. Desa Hukwana Kota dihuni oleh 280 kepala keluarga dengan total jumlah penduduk sebanyak 900 orang. Kaum lelakinya banyak yang merantau. Di pertengahan tahun, sudah masuk musim penghujan di desa Hukwana Kota selama 6 bulan lamanya. Aktivitas berkebun dan menyadap damar terpaksa dikurangi, tak seperti biasanya. Kita sedang dalam perjalanan ke kebun damar, cuma sekarang cuacanya juga hujan, memang sedang musim. Dan juga kabut semakin tebal biasanya kalau hujan turun. Semoga nanti getah damarnya cukup banyak, karena biasanya kalau di musim hujan mereka hasilnya sedikit. Untuk menuju lokasi kebun damar, kami harus berjalan cukup jauh. Mendaki gunung wako yang berketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Sesampainya di kebun, semua langsung sibuk bekerja menyadap damar. Epi sudah sejak lama berkecimpung di usaha penyadapan getah damar. Kini, anaknya, Yudi pun, ia ajak untuk membantu, agar terbiasa bekerja di kebun. Ketah damar yang terkumpul beberapa hari sebelumnya telah mengering, seperti lelehan lilin yang mengkristal. Harga damar sangat tergantung dari jenis dan kualitasnya. Jenis mata kucing harganya paling mahal, bisa mencapai 30 sampai 35 ribu rupiah per kilonya. Bu, ini kenapa harus dibersihkan semua? Supaya dia bersih, karena pembelinya harus bersih. Kalau bersih harganya berapa sekarang? Harganya sekarang kalau 11 ribu. 11 ribu ya. Getah damar diperoleh dengan menoreh kulit pohonnya cukup dalam. Untuk menoreh satu batang pohon damar, tidak mudah. Harus pas kedalamannya, agar getah banyak keluar. Memanen getah damar juga memerlukan keterampilan tersendiri. Diusahakan getah damar tetap utuh. Jangan sampai hancur berkeping-keping, karena akan mengurangi nilainya. Kalau getah karet biasanya kita ambil ketika dia sedang menetes di pinggir kulit pohonnya. Tapi kalau getah damar, biasanya sudah terlanjur mengeras seperti lilin. Lalu kita ambil seperti ini. Nanti ini yang akan dipecahkan, kemudian dikumpulkan di alat yang namanya kamboti. Luki dan Epi masih bersaudara. Lahan damar milik mereka luasnya sekitar 1 hektare. Meski tidak ada patok atau tanda sebagai pembatas, tak pernah terjadi konflik antar warga berkaitan dengan permasalahan pertanahan. Hasil panen damar kemudian dikumpulkan dalam kambot. Kami lalu membawanya pulang ke desa. Lahan damar di Hukuwana kota hingga kini tidak digarap maksimal, karena keterbatasan tenaga kerja dan kurangnya perawatan. Meski begitu, hasilnya lumayan banyak. Dalam sebulan, getah damar yang terkumpul bisa mencapai 1 ton. Hasil panen getah damar, lalu kami setor ke pengepul. Untuk 1 kg getah damar dihargai 20 ribu rupiah. Total uang yang dapat luki kali ini sekitar 200 ribu rupiah. Jumlah yang cukup banyak. Biasanya Bapak kasih naik harga berapa untuk untung? 1 ribu rupiah. 1 ribu? Cukup itu untuk ganti minyak buat mobil, buat motor? Cukup tidak? Cukup ya? Dari pengepul di desa Hukuwana kota, getah damar akan dikirimkan ke kota Ambon untuk dijual kembali. Getah damar dari Pulau Seramaluku kerap diekspor sampai ke Singapura. Terima kasih telah menonton!